sebuah rumah miliki isu karsih, seorang lansia warga kampung sekuk desa batu nunggal kecamatan cibadak kabupaten sekabupi jawa barat dimasuki oleh maling dan menggondol sejumlah uang miliknya sebesar 18 juta rupiah kejadian ini terjadi pada siang hari saat itu korban kaget dengan kondisi kamarnya yang sudah berantakan setelah diperiksa uang 18 juta yang ia simpan di dalam sebuah bantal sudah hilang pelaku diduga masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar korbanan keluarga menduga pelaku adalah orang yang sudah mengetahui jika uang tersebut suka disimpan di dalam bantal jadi ibu teh pulang dari rumah anak bawa sampah, langsung sampah dikesituin ingat jendela belum ditulakan pintu depan mah dikunci sama pantau itu dikunci kamar depan berarti kosong di rumah ya kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dari Polsek Cibadak dan polisi pun sudah melakukan oleh TKP beberapa saksi dan barang bukti di lokasi pun telah diidentifikasi oleh polisi Insan mohon nafirdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat